Hai semua, kembali lagi di channel Anak Pelajar. Sebuah hasil dari teknologi didapatkan melalui ide dan pemikiran manusia yang juga bisa disebut dengan inovasi teknologi. Sebagai contoh, salah satu inovasi teknologi yang sangat canggih adalah proyek merancang dan mengaktifkan mesin robot agar dapat bergerak sendiri. Apalagi beberapa robot sengaja didesain mirip seperti postur manusia atau yang disebut dengan robot humanoid. Robot humanoid diciptakan tidak hanya sekedar robot, tetapi mereka ditujukan untuk bereaksi mirip seperti manusia pada umumnya. Maka, di video kali ini, Anak Pelajar akan membahas 5 robot humanoid paling canggih di dunia. Nomor 5 Robot Asimo Pada tanggal 31 Oktober tahun 2000, salah satu merek paling dikenali, Honda Motor, merancang sebuah robot dari hasil program R&D Robotik Honda yang didesain mirip seperti manusia dengan tujuan agar dapat bergampingan dengan manusia dan dinamakan Asimo. Dari tampilan luarnya, robot Asimo didesain seperti manusia yang berpakaian astronot dan membawa ransel besar di punggungnya, sehingga Asimo memiliki bobot 54 kg dan tingginya mencapai 130 cm. Robot ini diprogram agar memiliki kemampuan menyerupai manusia karena Asimo memiliki kemampuan visual, yaitu dilengkapi dengan fitur kamera yang terpasang di bagian kepala untuk menangkap berbagai informasi. Berkat kamera itu, Asimo dapat mendeteksi objek-objek di sekitarnya agar ia dapat berinteraksi dengan tepat. Fitur ini juga dilengkapi agar robot Asimo dapat mengenali wajah orang-orang yang telah dilihatnya, juga dapat mengenali postur dan gerak objek seperti contohnya berjabat tangan. Selain itu, suara-suara seperti perintah dapat ditangkapnya sehingga ia dapat melakukan banyak gerakan-gerakan seperti berjalan maju-mundur, melompat, naik turun tangga, dan juga dapat berlari dengan kecepatan 6 km per jam. Nomor 4 Robot Atlas Robot Atlas adalah salah satu robot yang dikembangkan oleh perusahaan Boston Dynamics di Amerika Serikat pada 11 Juli 2013, di mana perusahaan ini bergerak di bidang desain teknik dan robotika. Robot yang memiliki tinggi 6 kaki ini dirancang untuk membantu berbagi tugas kemiliteran seperti pencarian dan penyelamatan. Robot ini telah dilengkapi dengan sistem kontrol yaitu sensor lidar dan sensor striovision yaitu berupa koordinasi dari gerakan lengan, batang tubuh, dan bagian kaki agar dapat keseimbangan yang stabil dan tidak mudah jatuh. Jadi, dari fitur-fitur tersebut, robot Atlas memiliki banyak kemampuan yang unik, gengs. Di antaranya adalah sanggup berputar dengan gai salto, melakukan parkur, mengangkat barang-barang dan meletakkannya, dan berlari sambil melewati rintangan-rintangan seperti melompati kotak-kotak yang ada di depannya, karena robot Atlas dapat mengenali objek-objek yang menghalanginya dalam waktu yang cepat. Robot Safir Angkatan Laut Amerika Serikat mengumumkan perangkat robotik yang diberi nama Shipboard Autonomous Firefighting Robot, atau disingkat dengan Safir. Robot canggih ini dikembangkan di Virginia Tech yang memiliki tinggi 1,7 meter dan bobot 64 kilogram. Militer Amerika Serikat perancangnya untuk membantu aktivitas pemadaman kebakaran. Safir memiliki tujuan jangka panjang, yaitu menjaga para pelaut dari bahaya langsung api. Safir dibekali dengan sensor inframerah stereo vision dan laser berputar yang membuat robot ini memantau kondisi sekitar sekalipun ada asap tebal. Selain itu, ia mampu memperkirakan tindakan yang harus diampil dan menangani selang pemadam api. Untuk saat ini, pergerakan Safir masih berasal dari instruksi pengendali manusia. Dalam uji coba yang dilakukan, Safir dapat dihubungkan dengan dua pesawat drone, dan kedua perangkat ini dapat mematakan lokasi kebakaran, sehingga operator di pusat kontrol bisa menganalisa untuk mengambil tindakan nyata. Nomor 2 Robot HR-P4C Robot ini adalah robot humanoid yang terlihat feminin, yang didesain dan dikembangkan oleh Ace di fasilitas penelitian Jepang. Tinggi dari robot HR-P ini mencapai 158 cm dan beratnya 43 kg termasuk berat paket baterai. Tampilannya yang feminin memperlihatkan kepala dan wajah yang realistis, seperti sosok perempuan Jepang yang muda. Pada awalnya, ia diperkenalkan sebagai robot yang mampu meniru mimi gerakan manusia, tetapi berkembang menjadi banyak kebolehan. Di antaranya adalah merespon pembicaraan menggunakan perangkat lunak pengenalan ucapan. Lalu ia dapat bernyanyi menggunakan synthesizer vokal-vokaloid, dan juga dapat berekspresi dengan menari layaknya manusia biasa. Pameran ke publik pertama dilakukan di Tokyo Content Expo pada tahun 2010, untuk memamerkan peningkatan-peningkatan seperti yang telah disebutkan, yaitu mengikuti gerakan-gerakan mirip seperti manusia sehingga disebut super realistis. Robot Sofia Robot yang pernah hadir ke Indonesia ini adalah robot humanoid yang dikembangkan oleh perusahaan berbasis di Hong Kong, Hanson Robotics, yang diketuai oleh David Hanson. Apa yang satu fungsi yang akan Anda berubah tentang diri Anda? Dan kenapa? Saya pikir ini adalah waktu yang saya mendapatkan banyak kebanyakan. Just imagine how I was visiting Indonesia and not me to enjoy your beautiful beaches. Sofia mulai diaktifkan pada 19 April 2015 dan dikenal karena penampilan dan perilaku manusia seperti varian-varian robot mereka lainnya. Menurut perancangnya, robot Sofia menggunakan artificial intelligence yaitu mengolah data visual, pengenalan wajah, dan menggunakan teknologi pengenalan suara dari perusahaan Induk Google. Robot Sofia sengaja dirancang untuk meniru gerak tubuh dan ekspresi wajah manusia, serta mampu menjawab semua pertanyaan manusia dalam percakapan sederhana, sehingga Sofia sudah banyak melakukan wawancara di seluruh dunia. Karena kehebatan dari Sofia, pada Oktober 2017, ia menjadi warga negara Arab Saudi sehingga robot Sofia menjadi robot pertama yang meraih keluarga negaraan di sebuah negara. Nah gengs, demikian pembahasan kita kali ini. Jadi, robot humanoid yang berbasis artificial intelligence seharusnya hadir sebagai peningkatan kualitas hidup manusia, bukan untuk menggantikan peran manusia itu sendiri, atau bahkan seharusnya bukan sebagai ancaman. Nah, bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar di bawah. Jika kalian suka video ini, tekan like-nya dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di bawah ini, beserta belnya agar kalian berlangganan video-video terbaru dari anak belajar. Oke guys, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Stay positive! Sub indo by broth3rmax